kayak cakitati mungkin udah gak ada sih mungkin memang membekas aja sih terus gue penasaran mengulik juga kehidupan anak yang santai kan kalau mungkin yang biasa-biasanya kan memang kalau anaknya penuh ini ya kalau kita quote unquote ambi tapi gak salah juga ambi kan setiap orang kan punya ininya sendiri kan kalau itu bener-bener santai santainya tuh mentok lu tau gak iya makanya mentok lu kayak udah lah gue kayak ya udah gitu karena gue penasaran kalau lu dari sana keuangan juga yaudahlah santai aja gitu kan kalau untuk keinginan-keinginan untuk target-target ada gak sih nang misalnya kayak gue pengen banget deh punya mobil ini atau mungkin gue pengen banget deh punya renov rumah di Purwokerto atau gimana-gimana gitu udah gak? mungkin apa ya bikinin rumah lagi sih buat orang tua sih di Purwokerto oke terus terus? lagi kalau renov rumah emang lagi proses Alhamdulillah oke 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 terus kendaraan sih sekarang sekarang? di Jakarta ini saya selalu dengan online terus tapi it's not problem right? apa masalah gak buat lu? gak apa-apa ya gak masalah kan? cuma gak dapet rembets aja oh gak dapet rembets? iya bener kan iya bener kan sekarang gimana nih dulu mungkin sekali manggung misalnya kayak ya mungkin masih 1 digit sekarang kan sekali manggung udah 2 digit kan? iya kalau udah motivasi hidup lu apa sih Nar? apa ya tujuan hidup gitu iya boleh boleh untuk siap mati iya kan tujuan hidup untuk siap mati siap dalam semua hal oh iya iya udah siap nih mati wis udah gitu bingung kan? bingung-bingung iya sama juga saya juga bingung iya tapi ini jawabannya tadi beneran? bener bener oh bener kalau ditanya tujuan hidupmu apa sih? iya untuk siap mati oke kalau biggest goalnya Danar di kehidupan apa? apa ya? untuk siap mati juga? atau gimana? iya pasti sukses sih pasti apa namanya? nah oke sukses sukses menurut orang yang seperti Danar ini kayak apa? cukup mampus oke gak masalah cukup bagus bagus karena gak banyak orang yang pengen mengenal kata cukup gua pengen tau deh kalau dari anak yang biasanya tinggal di daerah yang pasti harga kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di ibu kota jangan kayak gitu harga tempe aja di Purwokerto sama di Jakarta pasti beda harga warteg di Purwokerto sama di Jakarta pasti beda ya nah lu sendiri maknanya kayak gimana tuh? apa kayak ada-ada duh kok gini banget ya tinggal di ibu kota emang harus menyesuaikan sih oh menyesuaikan oke oke terus apa yang lu siasati? apa ya? ya harus ini pertama save money kan? save money pasti ya terus kayak kita harus pintar ngelola ini keuangan kita kalau seorang danar anak di bawah 20 tahun yang punya way yang santai gitu ya terus kayak kayak tetap harus berbagi dengan keluarga juga menjadi pertolongan buat keluarga juga prinsip seperti apa sih yang danar terapin buat gak terkeuangan? apa ya? bingung disimpen aja berapa persentasenya? apa misalnya gini? dapat 10 rupiah 10-10 nya lu simpen eh atau gak 90 nya lu simpen? enggak aku pasti kayak buat kebutuhan kebutuhan lah apa yang aku butuh apa beli dulu terus abis itu kayak udah udah simpen gitu oh oke yang simpen siapa? danar apa? aku aku sendiri enggak bank sih sebenernya iya bener juga bener-bener kalau simpen uang sendiri kan agak-agak takut cupa iya dibobol kan celengannya bener-bener apa barang yang pertama kali lu beli deh setelah kayak lu punya uang yang cukup wih udah manggung-manggu udah apa udah dapet uang turun gitu kan buat lu sendiri ya bukan buat orang tua yang cukup fantasis menurut lu laptop sih masih selain laptop kalau laptop kan kayak agak-agak buat kerja gitu buat fashion mungkin? iya mungkin sepatu gitu sepatu lo koleksi apa sih Nat? aku ada Hot Wheels ah Hot Wheels ada satu oke iya iya gak masalah gak masalah mungkin kan beginner gak ada yang salah gak ada yang salah oke oke selain yang mungkin yang jumlahnya agak banyak apa Nar? mungkin baju 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 apa? enggak baju biasa gitu sukanya fashionnya serangan anaknya apa sih? aku vintage sih oh vintage oke 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 jaket-jaket vintage gitu makanya lo suka thrifting juga ya kalau musisi yang fashionnya paling lo suka siapa? siapa ya? kamu khas i give up try 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 at least for today life is life is gandeng tahu it's never okay terus-terus siapa lagi? Ardhito 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 Ramono eh ini gua tertarik ngomongin Ardhito bahwa Ardhito kan maksudnya sebenernya tuh salah satu musisi yang menurut gua punya warna yang beda tapi dia harus kemarin ini kena kuat-unquat teguran lah dengan mungkin ya penyalanggunaan dan lain-lain dan kita tahu bahwa itu juga kan akan deket gitu ya sama semua orang lah bukan cuma musisi tapi karena musisi atau selebriti ini disorot media akhirnya jadi kelihatan kalau danar sendiri ada gak sih kuanti-wanti dari orang tua kayak do apa gimana gitu nar jangan sampai ya gini-gini-gini pasti sih pasti yang penting ya itulah kamu boleh nakal tapi gak boleh yang sampai narkoba gitu gitu ya nakal sewajarnya aja nakal anak muda gitu nakal anak muda tuh mana sih? bawa sekolah gitu kan oke oke terus-terus terus apalagi ya banyak lah oke ya iya kan kenakalan kita maksudnya kayak beda-beda satu orang sama orang lain gitu betul ya nah kalau itu kan dari orang tuanya danar ya sekarang kita juga pengen sedikit flashback lagi orang tuanya danar pada saat ada di ajang tersebut yaitu kakak BCL coba kita lihat kebersamaan momen kebersamaan dulu ya fotonya danar sama BCL kalau waktu flashback mana sabar sabar tenang 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 kalau waktu itu selama di ajang tersebut lah ini cuma BCL doang oke gak masalah gak masalah kalau misalnya pada waktu di ajang tersebut lo kan menjadi anak didiknya BCL kan apa yang paling lo inget dari seorang BCL? gak dia pernah ngomong sih kayak apa? tetap bersinar dengan kesederhanaan gitu oh nice ya 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 kayak emang aku kan selalu yaudah adanya gini kan ya langsung kalau nampilin ya gini gitu adanya gini gitu kan nah ini dia terus apa lagi selain dengan kesederhanaan itu apalagi yang banyak dia ngajarin banyak banget yang paling lo inget banget? ya itu kesederhanaan itu ya? ya kayak ya aku harus tetep jadi aku walaupun aku nanti udah jadi gede gitu kan oke lo pernah di barang sama BCL gak? selama proses di X Factor itu? lebih dinasehatin sih oke nasehatinnya kayak gitu juga ya mungkin ya semacam itu kalau lo bersama dengan kakak BCL dan pastinya kan dia bisa kita panggil seorang mentor gitu ya pastilah untuk jangka waktunya cukup panjang ada yang lo lihat tapi apa yang lo kagumi dari kak BCL selain kecantikannya ya? dia keibuan banget keibuan banget dan memang umurnya satu tahun lebih tua dari ibu saya kan oh oke ya 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 terus terus akhirnya dan terus emang apa ngomong banget sih menurut aku ngomong banget ya? dan dia adalah mungkin salah satu mentor yang gak pernah absen dalam pas aku latihan gitu oh oke mungkin pas aku home band pas latihan home band pokoknya aku dateng ke studio dia dateng ke studio oke dia gak pernah itu absen terus kalo untuk fashion kan kak BCL juga seorang penyanyi yang fashionnya cukup ini juga ya punya warna tersendiri ya dia suka komentarin fashion lo gak? atau kayak nah pake ini dong oh dia nyiapin stylish sendiri buat lo? buat aku sama Alvin oh wow yang lain kan pake stylish yang dari RCT itu sorry ya gak masalah gak masalah gak masalah gak masalah gak ada hukuman kok ya oke gak masalah dari itu dari X Factor tuh nyiapin story nyiapin story eh story jadinya stylist stylist dari X Factor itu Kak Aunge tuh nyiapin sendiri dan kadang kadang aku yang suka cek cek sama stylistnya aku gak suka ini terus kalo sampe mentok dia si stylistnya gak ngasih aku tinggal ngomong gak Aunge aku gak cocok ini sama lagunya sama ininya menurut lo lo gak suka ya? oke baru tuh biasanya kayak satu jam sebelum perform langsung ganti cari gantinya gimana cuy cari gantinya gimana nah itu ada aja ya ada aja that's why memang dia mengeluarkan kata ngemong karena ya itu dari simple secara stylist aja dia pengen ngasih yang terbaik buat anak-anaknya which is lo dan siapa lagi yang terkontestan lagi tadi namanya sorry Alvin itu juga satunya Alvin dan juga Danar yang merupakan anak didik dari BCL dan kalo tadi lu sempet ngomong bahwa pada saat awal casting sorry bukan casting audition lu tuh udah bawain lagu yang satu ini yaitu dulu yang udah lu ciptain so akhirnya congratulations buat dulu kita boleh berikan tampung tangan sekali lagi apa yang membuat akhirnya dulu ini menjadi second single of Danar kenapa gak nanti aja deh keluarnya setelah lagu kemenangan gitu kan kalo gak kemenangan lu tuh lu sendiri and then lu dapet itu kan sebagai first single right nah sekarang second single nya dulu kenapa akhirnya baru sekarang Mar karena keputusan atasan gue udah tau sih gue udah tau iya betul kan karena ini adalah keinginan dari manajemen gitu ya bukan ya manajemen dari beberapa manajemen gitu oh oke 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 terus terus ya terus kayak yaudah berarti yang single pertama sebatas formalitas yang dulu buat kedua aja gitu oke nah lu kan juga seorang musisi yang produktif which is up tulis-tulis lagu juga lu arrange juga kan nah lu gak pengen misalnya lu ajung ke manajemen kak aku maunya lagu ini deh lagu baru atau mungkin lagu yang lu tulis lainnya atau gimana gitu aku kepengennya ini sih kayak aku harus punya legalitas lagu dulu ini karena aku waktu audisi tuh emang bener-bener gelas kosong yang aku gak rilis lagu itu aku gak candumin apa hak cipta disitu yes dan digunain sama orang banyak tanpa aku tahu dan mereka untung aku buntung kan untung aku buntungnya tuh dimananya iya aku gak dapet apa-apa waktu itu belum karena emang belum legal kan lu belum patentin itu kan iya dan yang dapet kan orang lain kan gitu jadi aku gak ada hak kayak apa gak kayak ngerasa nyiptain gitu iya kan gak ada hak penciptanya gitu betul makanya memang sedari dinipun setiap musisi atau siapapun yang mau mengeluarkan karya memang bukan hanya pay attention sama karyanya juga tapi kita juga harus pay attention sama legalitasnya so one day karya itu booming ataupun memang punya nilai nominal semuanya tuh jelas hitam di atas putih dan tadi kan lu sempat ngomong juga ya Nar bahwa memang si dulu ini adalah salah satu warna yang lu torehkan karena memang kasus bully ini bahkan memang ada kata-kata yang akan kubuktikan kanku lawan takkan terhenti akan kubuktikan aku takkan mati karena dibully ini kan bener-bener yang kayak straight forward banget dan MV nya juga bener-bener gua harus bilang kayak sebagai peningkat itu straight forward juga itu gimana tuh proses akhirnya lu bener-bener mau menuangkan semuanya nih dari aransemen yang pastinya baru juga gak gak gelas kosong kan semua instrumennya bahkan di MV nya juga prosesnya gimana tuh Nar pas MV ini ya MV dan juga ini MV itu recording recording itu aku dibantu sama Legend Indonesia Om Pai Burman oke iya dia yang ngaransemen dan sebenernya kayak dia tau karakterku jadi dia gak ngerubah banyak gitu iya iya dan emang tetep-tetep dengan kesederhanaan itu oke terus kalau video klip aku dibantu sama apa namanya ya lupa aku gak masalah iya produsernya aku lupa namanya Mas Alex tapi nama ininya gak tau lupa oke Mas Alex ya iya berapa lama tuh production production Mas Axel sorry oh Mas Axel maaf Pak Axel ya dia yang jawab ya berapa lama akhirnya dari mungkin demo sampai akhirnya bener-bener recording mixing-mixering terus keluar MV dan juga akhirnya rilis berapa lama prosesnya 2 bulan 3 bulan gak sampai setengah bulan sampai 1 bulan sih hampir 1 bulan oh wow cepet juga ya iya karena memang udah jadi juga sih ya jadi memang timnya juga udah tau apa yang mau di apa yang mereka mau lakukan dengan lagu ini ya iya betul so dengan single kedua ini harapannya seorang dengar apa sih apalagi kalau misalnya berbicara mengenai tema bully atau mungkin pesan itu kan cukup relate banyak sama orang-orang ya di berapa pun usianya mungkin pesan dari aku iya apa yang pengen diiniin jangan diem sih kalau dibully gitu mungkin karena diem itu sang pembuli nganggep kamu remeh gitu dan mereka ngebully karena mereka merasa derajat mereka lebih tinggi dan gimana caranya kita membuktikan bahwa kita bisa lebih tinggi dari mereka minimal 1 level gitu di atas mereka derajatnya maksudnya lo punya luka batin gak sama temen-temen yang atau siapapun yang pernah meremehkan lo selama kehidupan ini enggak sih enggak enggak kayak dendam gitu enggak ada kayak sakit hati mungkin udah enggak ada sih mungkin emang membekas aja sih membekas aja ya iya membekas aja sih lo termasuk orang yang forgive not forget gak sih memaafkan tapi gak melupakan atau lo termasuk orang yang benang apa sih benang apa ya oke kalau oh oke gak masalah nah itu dia tadi seputar apa namanya dulu dari seorang danar nah sekarang kita mau masuk ke gamesnya italk dimana ini ada sebuah reaction yang harus lo berikan tapi gue ini agak-agak pesimi sama gamesnya ya karena kan dia anaknya tenang-tenang aja jadi gue sih udah atur ekspektasi aja reactionnya mungkin ya lebih slow lebih tenang aja ya cuma kita lihat dulu foto-foto yang berikut ini lo harus react dan berikan satu kata terhadap foto yang kan gue tayangin oke oke foto pertama yuk reactionnya adalah mas Anang iya mas Anang terus reactionnya apa satu kata iya satu kata tentang mas Anang apa apa ya mentor mentor iya salah satu mentor kan impersonate mas Anang boleh aku sih yes gitu oke selain aku sih yes aku sih no gitu oke gak masalah gak masalah ini next picture aja ya next picture ya gak masalah gak masalah next picture wuh abangku gimana ini satu kata seputar yang satu ini ee apa ya dia yang selalu salah satu yang selalu nyemangatin aku sih iya kalau impersonate banjudika apa ya apa ya ada ada dua orang yang aku bilang I love you salah satunya adalah kamu gitu oh gitu dia pernah bilang gitu oh iya 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 kalau suaranya judika lu bisa coba nyentuin gak sih nggak bisa lah oh okay tinggi banget dia tinggi banget ya oke 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 harus naik kursi dulu iya bener banget bener banget biar gampang kan meraihnya tanya iya 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 lagu favoritnya banjudika Lagu favoritnya yang Wah saya lupa judul Tapi Putus Atau Terus salah satu favoritnya sih Ah iya tau gue Putus Atau Terus Dikalah kau cinta Iya tau Next picture Oh Teh Oca Dia Diva Diva ya Impersi oleh Teh Oca Apa ya aku gak pernah yang Deket banget sih Komentar oleh Teh Oca Atau pesan Teh Oca buat kamu ada gak yang paling ini banget Apa ya Aku yes gitu Itu lebih mirip ke mas Anang sih Gak masalah Mas ada picture lagi Satu lagi Let's check it out Ini dia kakak Unge Bunga Citra Lestari Satu kata buat kakak Unge The best Impersonate kalau misalnya dia Lagi menangani kamu Yang ternyata kamu gak suka sama stylingnya Misalkan kamu Aku deh aku jadi kamu ya Kak Danar Aku jadi Danar Kamu jadi Unge nya ya Kira-kira reaksinya kak Unge Kayak apa Kayak Kak Unge Kayaknya terlalu bukan aku banget ya Gimana ya Ngomongnya aku gak suka sama bajunya yang ini kak Langsung ke stylistnya Coba itu cariin yang lain Cariin yang lain Gitu Stylistnya bilang gak ada kak Stoknya itu cuma ini doang Gak cariin 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 gitu Oh cariin ya Terus kalau misalnya Cariin tuh ke mall langsung Saat itu juga Oh oke Kan dibayar Iya 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 Bener 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 Oke next lagi Next lagi Next 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 lagi Uh Ariel Noah Ini salah satu mentor ku juga sih Iya dong Satu kata buatnya kak Ariel Apa ya Karismatik ya Karismatik Tapi rambut tuh mirip-mirip Ariel Pas awal-awal Peter Pan loh Masa sih Iya gak sih Iya kan tuh Alamnya juga boleh bilang loh Coba dong Nyanyi satu sentens itu Ada apa dengan lo Ada apa dengan lo I am sorry Beda ya Kuta love you lagi Oh beda Medley itu Charlie Yang gak masalah Mudah-mudahan gak enak copyright ya Hai kak Gitu kan Oke Hai kak Ariel Yang paling Message yang paling Ariel Lo ingat gitu Yang pernah kak Ariel kasihkan lo adalah Dia lebih sering ini sih Apa tuh Kayak ngajarin teknik vokal sih Mampus Takut banget loh Apa-apa-apa Nah coba lo kalau Narik nafasnya tuh dari perut Jangan dari dada gitu Oh oke Di air suara lo Powerfulnya keluar ya kan Jadi itu yang mau ingat ya Oke Danar terima kasih banyak Sudah berbagi cerita Kita mau berikan tepuk tangan Buat Danar Dan abis ini Danar akan menyanyikan Lagu dulunya So once again Good luck buat segala promonya Terus juga mungkin Next journeynya That's why Sekarang gue ngerti Orang bilang Tetaplah dengan Kesederhanaan lo Dengan jati diri lo Yang super chill ini Karena gue yakin Lo akan ketemu Orang-orang yang mungkin Lebih hebat daripada gue juga Atau mungkin lebih hebat Tetaplah santai Tetaplah chill And besok vlog For all your journey Sub indo by broth3rmax